Bahagia Pendekar Binal Jilid 42. Siow Hai Ji jadi teringat kepada peristiwa lucu waktu kecilnya itu, ia pun tertawa geli. Akan tetapi segera sikap Siow Hai Ji berubah prihatin, dengan suara tertahan ia berkata dengan sungguh-sungguh, Paman Ban, sekali ini bukan maksudku hendak minta bantuanmu untuk bergurau dengan orang lain, tapi soal ini menyangkut suatu urusan penting mengenai, mati dan hidup dua orang. Selama kenalan anak muda itu, belum pernah Ban Jun Liu melihat Siow Hai Ji bicara serius begini, segera ia tanya, sesungguhnya ada urusan apa, masa begini gawat? Siow Hai Ji menghela nafas, lalu ia ceritakan apa yang akan dilakukan nanti, katanya pula, oleh karena itulah, kumohon Paman Suka. Sementara itu Soe Ing sedang berjalan sendirian menyusuri lareng bukit sana, selama dua bulan ini, boleh dikatakan sudah sangat mendalam Soe Ing memahami Siow Hai Ji. Seorang perempuan kalau ingin memahami lelaki yang dicintainya memang bukan sesuatu pekerjaan sulit. Berbeda dengan lelaki, semakin dia mencintai perempuan itu, semakin dia tidak dapat memahaminya, nanti kalau dia sudah benar-benar memahami perempuan itu, bisa jadi dia sudah tidak mencintainya lagi. Biasanya, apa yang dipikirkan Siow Hai Ji dan apa yang hendak dilakukannya, hampir seluruhnya pasti dapat diterka oleh Soe Ing tapi sekali ini, hanya sekali ini, si Nona benar-benar tidak tahu sesungguhnya rahasia apa yang hendak dibicarakan Siow Hai Ji dengan Ban Jun Liu. Semula ia tidak ingin menyingkir terlalu jauh, tapi pikir-punya pikir, mendadak matanya terbeliak, tiba-tiba ia seperti mengambil sesuatu keputusan yang besar. Segera ia mendaki ke atas bukit dengan tergesa-gesa. Setiap pelosok bukit ini boleh dikatakan sudah sangat hafal baginya. Sambil berjalan ia pun berpikir, sudah dua hari I Hoa Kiong Chu dan Hoa Bu Keat menunggu di atas bukit, di manakah mereka bertempat tinggal? Baru saja hatinya berpikir begitu, segera matanya telah memberi jawaban. Di balik bayang-bayang pepohonan di lareng bukit di depan sana tampak menongol ujung tembok merah, maka taulah dia itulah Hian Bu Keong, sebuah kelenteng yang dahulu sangat ramai dikunjungi peziarah dan tahun-tahun terakhir ini hampir tidak pernah didatangi pengunjung lagi. Dari situlah sekarang kelihatan muncul beberapa orang. Usia berapa orang ini sudah sama-sama lanjut, tapi masih tetap tangkas dan gesit, sinar matanya terang, jelas semuanya tokoh kelas tinggi dunia persilatan. Anehnya, salah seorang kakek itu membawa serta sebuah tambur yang terbuat dengan sangat indah dengan bentuk yang khas pula. Di antaranya ada seorang nenek, meski giginya sudah hompong seluruhnya, tapi kerlingan matanya tetap menggiurkan, kalau bicara masih bernada genit, dapat diperkirakan pada waktu mudanya dahulu pasti seorang perempuan yang bergaya dan sangat cantik. So yang tidak kenal kawanan kakek dan nenek ini, ia pun tidak ingat siapakah gerangan tokoh bulim zaman ini yang terkenal suka membawa tambur. Tapi di antara rombongan ini terdapat pula seorang nona jelita yang dikenalnya. Nona jelita ini ialah Tisimlan. Dilihatnya Tisimlan tidak sekurus dan pucat seperti beberapa hari yang lalu, malahan wajahnya kini tampak menampilkan semacam cahaya yang aneh. Dengan sendirinya ia tidak tahu urusan apa yang dapat mengubah pikiran Tisimlan. Ia tidak ingin dilihat oleh Tisimlan, segera ia bermaksud mencari suatu tempat semunyi. Tapi dilihatnya Tisimlan berjalan dengan menunduk, seperti menanggung pikiran yang berat sehingga sama sekali tidak melihat So yang berada tidak jauh di sisi mereka. Orang-orang itu terus menuju ke atas bukit. Apa yang dipercakapkan mereka itu tidak terdengar oleh So yang, hanya salah seorang kakek yang bercambang bau lebat dan kelihatan sangat kekar itu mempunyai suara yang sangat keras bila bicara. Terdengar kakek berwok itu sedang berkata, Siaulan, untuk apalagi hatimu merasa bimbang, ku kira kau harus ambil keputusan untuk memilih hoa bukaat saja. Meski bocah ini agak menyerupai perempuan, tapi masih lumayan jika kau mendapatkan dia. Tisimlan tampak tetap menunduk dan entah menjawab atau tidak. Lalu kakek berwok itu menepuk pundak si nona dan berkata pula dengan tertawa, Setan cilik, di depan bapakmu sendiri berlagak bodoh apalagi. Ayo katakan, kemanakah semalam? Memangnya kau kira bapakmu sudah pikun dan tidak tahu. Tisimlan tetap tidak bicara, tapi mukanya menjadi merah. Si nenek genita dilantas menyela dengan tertawa, Hihi, masa ayah bercanda dengan anak perempuannya sendiri, ku kira kau memang sudah pikun. Si kakek berwok menengadah dan bergelak tertawa, tampaknya sangat gembira. Soing girang dan terkejut, karena girangnya hampir saja ia berjingkrak-jingkrak. Dari pembicaraan mereka tadi jelas Tisimlan dan Hoa Bu Koat telah bertambah erat hubungannya, Malahan ayah si nona jelas-jelas mendorong dan menyuruh Tisimlan memilih Hoa Bu Koat. Sungguh hal ini sangat mengembirakan Soing padahal boleh dikatakan tiada perbedaan antara semua orang tua di dunia ini, Setiap orang tua tentu berharap anak perempuan sendiri akan mendapatkan suami yang dapat diandalkan. Seumpama kelak kalau Soing sendiri mempunyai anak perempuan, Tentu pula dia berharap akan mendapatkan ahli waris si Hoa Keong, Tak nanti menghendaki anak perempuannya mendapat suami yang dibesarkan di Okejen kok. Didengarnya si kakek berwok tadi berkata pula dengan tertawa, Jika kau sudah bertekad akan ikut Hoa Bu Koat, lalu apa pula yang kau risokan? Nanti, setelah pertandingan ini berakhir, segera akan kukawinkan kalian, maka kau pun tidak perlu banyak khawatir lagi. Dengan tertawa si nenek lantas berkata, bakal suami akan berkelahi dengan orang, tentu saja dia khawatir, Jika aku menjadi dia, mungkin, mungkin sudah ku carikan akal untuk membinasakan ikan kecil itu. Si kakek terbahak-bahak, katanya, Hahaha, jika demikian barang siapa bisa mendapatkan dirimu sebagai istri, Wah, benar-benar akan mendapatkan pembantu yang menyenangkan. Memang, cuma sayang, kalian semuanya tiada yang punya hokhi untuk mendapatkan istri seperti diriku, jawab si nenek. Tiba-tiba salah seorang kakek yang tinggi kurus menyela, menurut pendapatku, Hoa Bu Koat ini kelihatan sangat tangkas, Baik kelekang maupun guakangnya, semuanya sudah cukup sempurna, rupanya pembawaannya memang baik, Ditambah lagi mendapatkan didikan guru ternama, dengan sendirinya makin menonjol. Keng Xiao Hai Ji yang menjadi lawannya itu jika berusia sebaya dia, ilmu silatnya pasti takkan mencapai tingkatan seperti Hoa Bu Koat. Maka pertarungan ini jelas Hoa Bu Koat sudah berada di tempat yang tak terkalahkan, Hakikatnya kalian tidak perlu berkhawatir baginya. Ucapan si kakek ini sudah tentu membuat hati semua orang menjadi mantap, Terutama Tisimlan dan si kakek berwok yang bukan lain daripada Tijian itu, mereka menjadi tidak perlu khawatir lagi. Tapi Song Ing justru mulai berkhawatir, sudah tentu khawatir bagi Xiao Hai Ji. Tadinya dia anggap kalah menang pertarungan ini, kuncinya tidak terletak pada tinggi dan rendahnya ilmu silat. Tapi sekarang ia mulai merasakan jalan pikirannya itu tidak seluruhnya tepat. Jika ilmu silat Xiao Hai Ji memang bukan tandingan Hoa Bu Koat, Maka seumpama dia sampai hati untuk membunuh lawannya juga tiada gunanya, Yang pasti sekarang kunci daripada pertarungan ini justru terletak di tangan Hoa Bu Koat, Apakah dia tega membinasakan Xiao Hai Ji? Song Ing sendiri tahu ilmu silat Xiao Hai Ji pasti bukan tandingan Hoa Bu Koat. Jika kedua anak muda itu mengadu akal, maka jelas Xiao Hai Ji akan menang. Tapi bila keduanya harus adu otot, keras lawan keras, jelas Xiao Hai Ji tiada harapan sama sekali. Maka kalau Song Ing ingin Xiao Hai Ji memenangkan pertandingan ini, Maka tidak cuma Xiao Hai Ji saja yang harus tega turun tangan membunuh lawan, Sebaliknya Hoa Bu Koat juga harus dimikin tidak sampai hati untuk turun tangan. Kiasan ini sungguh sangat lucu dan janggal, Ini sama halnya orang lain dilarang makan tapi dirinya sendiri masuk restoran setiap hari. Jelas pikiran demikian hanya ingin menang sendiri. Kalau Xiao Hai Ji boleh membunuh Hoa Bu Koat, Berdasar apa Hoa Bu Koat tidak boleh membunuh Xiao Hai Ji? Semut saja ingin hidup, apalagi manusia. Hoa Bu Koat hidup cukup senang dan bahagia, Berdasarkan apa dia disuruh jangan membunuh lawannya? Dengan alasan apa dia harus mengorbankan dirinya sendiri agar orang lain dapat hidup. Soing menghela nafas, Tiba-tiba ia menyadari bahwa yang dipikirnya sejak dulu hanya satu saja daripada persoalan ini, Dia hanya berpikir bagi Xiao Hai Ji dan tidak pernah berpikir bagi Hoa Bu Koat. Jelas bagi pandangannya jiwa Xiao Hai Ji lebih penting daripada Hoa Bu Koat. Akan tetapi bagaimana dimatu orang lain? Dan bagaimana dimatu Hoa Bu Koat sendiri? Begitulah pikiran Soing bergolak, Makin dipikir makin kacau, Ia merasa selama hidupnya belum pernah mengalami pikiran kusut seperti sekarang ini. Padahal berpikir kian kemari yang diharapkannya cuma satu, Yakni Xiao Hai Ji harus tetap hidup. Dan kalau Xiao Hai Ji harus hidup, Maka dia harus berdaya agar Hoa Bu Koat mati. Orang mati tentu tidak dapat membunuh orang lagi. Hingga lama Soing bersembunyi di balik pohon, Akhirnya dilihatnya para kakak beradik keluarga Buyung Beserta suami masing-masing berturut-turut keluar dari kelenteng. Wajah mereka tampak lesu, Methe agak membesar, Jelas selama dua hari mereka tidak dapat tidur dengan nyenyak. Umumnya orang Kangou mengutamakan di segenap penjuru adalah rumah sendiri, Dimanapun dapat tidur. Tapi tuon-tuon dan nyonya-nyonya ini sudah biasa hidup mewah di rumah, Mereka bukan lagi orang Kangou umumnya. Sekalipun cuma berganti tempat tidur saja mereka tak dapat pulas, Apalagi disuruh tidur di kelenteng bobrok yang sunyi ini. Namun dandanan mereka masih tetap rapi, Rambut tersisir dengan baik, Bahkan pakaian juga tetap rajin dan bersih. Sambil berjalan mereka pun ramai berbicara, Tanpa pasang telinga juga soing tahu yang dibicarakannya, Mereka pasti mengenai pertarungan Maut Siao Hai Ji dan Hoa Bu Koat. Duel ini bukan saja menggemparkan, Bahkan juga pasti akan tercatat dalam sejarah dan menjadi cerita menarik di kemudian hari. Sebab itulah mereka rela menderita tidur di kelenteng rusak itu dan ingin menyaksikan pertarungan yang luar biasa ini. Sesudah rombongan ini naik ke atas gunung, Soing menunggu lagi hingga lama, Ternyata tiada orang keluar lagi dari kelenteng itu. Malahan tiada terdengar suara apa-apa pula di sana. Lalu dimanakah Hoa Bu Koat, Apakah masih tertinggal di kelenteng itu? Apakah Ihoa Kiong Chu juga masih mendampingi anak muda itu? Soing mengertak gigi, Ia bertekad akan menyerempet bahaya. Ia pikir, Pertarungan Maut sudah hampir tiba, Semua orang telah meninggalkan kelenteng itu, Bisa jadi mereka ingin memberi kesempatan istirahat bagi Hoa Bu Koat, Maka mereka berangkat dulu menunggu di atas bukit. Sekarang Yan Lam Tian pasti sudah berada di puncak bukit, Mungkin Ihoa Kiong Chu juga tidak berada di kelenteng itu. Paling sedikit kedua Kiong Chu itu mesti memberi waktu bagi Hoa Bu Koat Untuk merenungkan siasat pertempuran nanti. Kelenteng Yan Bu Kiong itu memuja Hian Tian Siang Tei, Mesti akhir-akhir ini sudah tiada pengunjungnya lagi, Tapi seperti halnya suatu keluarga besar yang telah jatuh miskin, Betapapun bekas-bekas kemegahannya masih tersisa. Di halaman depan kelenteng itu ada beberapa pohon cemara tua yang menjulang tinggi menembus awan, Meski Seng Surya sudah memancarkan sinarnya yang gemilang, Namun suasana di dalam kelenteng terasa suram dan seram. Suing terus masuk ke halaman kelenteng yang sunyi senyap itu dan menaiki enggak undakan batu yang cukup panjang. Patung Hian Tian Siang Tei di altar pendopo kelenteng itu tampak cukup angker, Tapi tubuh patung yang sudah hangus oleh asap dupa itu sudah terkupas, Di beberapa bagian. Kedua anak buahnya yaitu ku dan coa, kurat-kurat dan ular, Yang biasanya terinjak di bawah telapak kaki Hian Tian Siang Tei itu sudah rusak, Bahkan bagian kepalanya sudah terkupas sebagian. Kain kuning yang menutup di kotak altar pun sudah luntur dan sukar lagi dibedakan apa warnanya. Belasan tosu tampak duduk bersimpuh di sana, Semuanya menunduk dengan mulut komat kamit, Entah sedang berdoa atau lagi memaki orang. Selama dua hari ini Hian Bu Kiyong pasti telah kacau balau, Mungkin tempat tidur kawanan tosu ini terpaksa juga harus diserahkan pada orang lain. Tapi sedekah yang diberikan para tuon dan nyonya keluarga Bu Yung pasti juga tidak sedikit. Maka seumpama para tosu ini ingin memaki orang tentu juga tidak berani keras-keras dan terpaksa mengerutu di dalam hati. Soein berada di samping mereka, agaknya mereka sama sekali tidak tahu. Mestinya Soein hendak minta keterangan kepada mereka. Tapi melihat keadaan mereka yang lesu itu terpaksa ia urungkan maksudnya. Kecuali orang sinting, kalau tidak, mungkin tidak banyak anak perempuan yang suka mendekati kaum Hwasyo dan tosu. Di belakang pendopo adalah dua deret kamar tidur, semuanya sunyi sepi, tiada bayangan seorang pun. Soein jadi heran, apakah Hoa Bu Khoat sudah pergi? Selagi Soein merasa sangsi, tiba-tiba dilihatnya di balik pintu bundar, di bawah rumpun bambu sana masih ada beberapa kamar. Mungkin disitulah kamar pribadi Seng Ketua Kelenteng. Biarpun para nona keluarga buyung itu sudah biasa hidup di Sanjung Puji, kalau makan ayam minta bagian paha, bila tinggal di rumah minta yang menghadap selatan, tapi dalam permainan yang akan dipentaskan nanti, peranan utamanya ialah Hoa Bu Khoat, peranan utama dengan sendirinya harus mendapat pelayanan khusus, biarpun para nona buyung itu juga ingin tinggal di kamar ketua kelenteng yang tentu lebih mewah daripada kamar lain, tapi mau tak mau mereka harus mengalah juga kepada Hoa Bu Khoat. Begitulah, segera Soein menuju ke kamar sana, kamar tinggal Seng Hong Tiang, ketua, memang kelihatan sangat resik, pintu setengah tertutup dan bergerak-gerak tertiup angin. Di langit seram di rumah tampak seekor labah-labah sedang membuat sarang, terdengar pula bunyi jangkrik di pojok rumah sana, jaun warna kuning bertebaran tertiup angin menimbulkan suara gemersik. Namun di dalam rumah tetap sunyi senyap tiada suara orang sama sekali. Hoa Kong Chu Sung In coba memanggil dengan perlahan. Namun tiada suara jawaban seorang pun. Jangan-jangan Hoa Bu Khoat sudah pergi? Bahkan waktu perginya lupa menutup pintu? Tapi Soein sudah berada di sini, betapapun dia ingin masuk ke situ untuk melihatnya. Perlahan dia mendorong pintu, dilihatnya kamar Hong Tiang ini pun sangat sederhana, di dalam kamar terdapat sebuah meja dengan dua kursi. Saat itu di atas meja tampak tertaruh dua poci arak dan beberapa macam santapan. Tampaknya santapan yang tersedia itu sama sekali belum tersentuh, tapi araknya entah sudah terminum berapa banyak. Di pojok kamar ada sebuah ranjang kasur, selimut tampak acak-acakan, seakan-akan habis ditiduri oleh beberapa orang dan Kerr, tidurnya seperti tidak sopan. Hoa Bu Khoat ternyata tidak pergi, dia masih berada di dalam kamar. Namun hatinya seolah-olah sudah terbang jauh ke awang-awang. Dia berdiri termangu-mangu di depan jendela, orang yang bermata telinga setajam dia, sekarang ternyata sama sekali tidak tahu datangnya. Soing sinar matahari menembus tira jendela dan menyorot mukanya, muka yang pucat pasi, namun matanya tampak merah, suatu tanda kurang tidur, kelihatan lesu dan agak kurus. Aneh juga, menghadapi pertarungan maut, mengapa I Hoa Kiong Chu tidak berusaha memberi waktu istirahat yang cukup baginya? Apakah mereka yakin dalam keadaan betapa sulit pun Hoa Bu Khoat pasti dapat mengalahkan Si Hoa Ji? Atau I Hoa Kiong Chu pada hakikatnya tak peduli siapa bakal menang atau kalah? Tujuan mereka hanya mengadu Si Hoa Ji dan Hoa Bu Khoat supaya keduanya bertempur sampai mati dan urusan lain tak terpikir oleh mereka. Soing merasa sangat heran, tapi ia tidak ingin mencari tahu sebab-musababnya, ia pun tahu pasti tiada seorang pun yang dapat memberitahukan padanya. Mendadak didengarnya Hoa Bu Khoat menghela nafas panjang, tarikan nafas ini entah mengandung berapa banyak rasa derita dan duka nesta padanya, yang sukar diutarakan kepada orang lain. Mengapa Hoa Bu Khoat sedemikian sedih? Apakah lantaran Si Hoa Ji? Perlahan-lahan Soing mendekatinya dan memanggilnya lirih, Hoa Kong Chu. Sekali ini Hoa Bu Khoat dapat mendengarnya. Perlahan ia menoleh, dipandangnya Soing mesti matanya menatap si Nona, tapi sinar matanya seperti melayang jauh ke sana, ke tempat yang pada hakikatnya tak terlihat olehnya. Soing masih ingat Hoa Bu Khoat mempunyai matel yang sama jeli dan sama terangnya dengan Si Hoa Ji, akan tetapi sepasang matel ini kini telah berubah buram, seperti sepasang matel orang mati, kaku dan dingin. Tidak enak rasanya dipandang oleh matel yang begini. Hampir berkeringat dingin Soing karena pandangan Hoa Bu Khoat itu, ia coba tertawa dan berkata, apakah Hoa Kong Chu sudah lupa padaku? Bu Khoat menggut-manggut, tiba-tiba ia berkata, apakah kau datang untuk mohon padaku agar jangan ku bunuh Si Hoa Ji? Soing melengat, belum lagi ia menjawab, mendadak Bu Khoat bergelak tertawa. Begitu aneh tertawanya, seperti tertawa orang gila, tidak pernah terpikir oleh Soing bahwa macam Hoa Bu Khoat bisa mengeluarkan suara tertawa yang begini menakutkan. Orang yang normal tidak nanti tertawa kera demikian, hampir saja Soing lari. Setelah tergelak-gelak, lalu Bu Khoat berkata, setiap orang sama datang meminta padaku agar jangan membunuh Si Hoa Ji, sungguh aneh mengapa tiada seorang pun yang minta Si Hoa Ji agar dia jangan membunuh diriku? Apakah aku saja yang harus terbunuh, hanya aku saja yang pantas mati? Soalnya mungkin, mungkin setiap orang tahu bahwa Si Hoa Ji pasti tidak dapat membunuh engkau, kata Soing seketika Bu Khoat berhenti tertawa, tanyanya, dan bagaimana dengan dia? Dia sendiri tahu tidak? Sekalipun dia tahu juga pasti takkan diutarakannya, ujar Soing ya, benar, dia memang suka menang, dia selalu menganggap orang lain tidak dapat mengalahkan dia, kata Bu Khoat. Tapi, tapi sekali ini, ia melototi Soing dan berseru, sekali ini mengapa dia menyuruhmu kemari untuk memohon padaku? Tidak, dia tidak menyuruh aku kemari, pada hakikatnya dia tidak tahu aku akan ke sini, jawab Soing dia tidak tahu Bu Khoat menegas. Soing menghela nafas, jawabnya, jika tahu, pasti dia akan melarang kedatanganku ini, sebab kedatanganku ini pun bukan untuk memohon kemurahan hatimu. Bukan untuk memohon aku jangan membunuh dia, tanya Bu Khoat pula. Bukan, jawab Soing tegas. Ia pun balas menatap tajam anak muda itu dan menyambung pula sekata demi sekata, kedatanganku ini adalah untuk membunuhmu. Sekali ini berbalik Hoa Bu Khoat yang melengat, ia menatap Soing sejenak, mendadak ia bergelak tertawa seperti mendengar sesuatu yang sangat lucu. Kau tidak percaya tanya Soing Bu Khoat tidak lantas menjawab, ia terbahak-bahak pula. Sejenak kemudian baru menjawab, berdasarkan apa kau kira dapat membunuh diriku? Dan berdasarkan apa kau kira aku tidak mampu membunuhmu? Balas tanya Soing seketika Bu Khoat berhenti tertawa pula, katanya, jika benar-benar kedatanganmu ini bermaksud membunuhku, seharusnya hal ini tidak kau katakan padaku. Memangnya kenapa ujar Soing jika tidak kau katakan, mungkin masih bisa terbuka kesempatan bagimu. Dan karena sudah ku katakan, maka tidak ada lagi kesempatan lagi bagiku, begitu? Andaikan ada, mungkin sedikit sekali, kata Bu Khoat dengan gegetun. Kesempatan bagiku setidak-tidaknya pasti jauh lebih banyak daripada kesempatan bagi Siow Hai Ji, ujar Soing dengan tertawa. Kalau tidak, tentu aku takkan kemari. Mendadak ia membalik ke sana, ia menuang dua cawan arak, lalu berkata pula, jika aku bergebrak dengan engkau, sudah tentu tidak ada kesempatan sama sekali bagiku. Tapi kita adalah manusia dan bukan hewan. Hewan hanya mengenal menyelesaikan segala persoalan dengan kekerasan, manusia kan tidak perlu. Ker apa yang digunakan manusia tanya Bu Khoat. Ker manusia kan lebih sedikit sopan daripada hewan, ucap Soing, lalu ia membalik tubuh dan menuding kedua cawan arak yang terletak di meja, katanya, akulah yang menuang kedua cawan arak itu. Ya, aku tahu, jawab Bu Khoat. Nah, boleh pilih salah satu cawan itu dan minumlah, maka persoalan kita pun selesai. Hanya minum salah satu cawan arak itu? Kenapa begitu? Tanya Bu Khoat. Sebab sudah ku taruh racun pada salah satu cawan arak itu, bila yang kau pilih adalah cawan yang beracun, maka kau pasti akan mati, sebaliknya jika yang kau pilih tidak beracun, akulah yang mati, Soing tersenyum, lalu menambahkan pula, bukankah ker ini sangat sopan dan sangat adil? Bu Khoat memandang kedua cawan arak di atas meja, tak terasa kulit mukanya menjadi berkerut. Kau tidak berani tanya Soing mengapa aku harus minum salah satu cawan itu? Jawab Bu Khoat dengan suara parau. Sebab aku ingin duel denganmu, duel secara halus, masa alasan ini tidak cukup bagimu, kata Soing tegas. Mengapa aku harus mengadu jiwa denganmu? Jawab Bu Khoat. Dan mengapa harus mengadu jiwa dengan si Ohaiji? Tanya Soing jika kau boleh mengadu jiwa dengan dia, mengapa aku tidak boleh mengadu jiwa denganmu? Kembali Bu Khoat melengat. Apakah kau rasa Khoat mengadu jiwa begini kurang sip bagaimu? Jengek Soing apakah hanya kau yakin dapat mengalahkan lawan? Barulah kau mau duel dengan orang? Tapi, Hektometer, bila benar-benar kau tahu pasti akan menang baru mau mengadu jiwa, itu tidak dapat dikatakan duel lagi, tapi lebih tepat dikatakan pembunuhan, pembunuhan dengan intrik. Wajah Bu Khoat tampak pucat, butiran keringat dingin memenuhi dahi dan ujung hidungnya. Soing menjengek pula, Hektometer, jika kau tidak berani terima tantanganku, ya, aku pun tidak dapat memaksa, Cuma, dengan mengertak gigi, akhirnya Bu Khoat menjadi nekat. Ia pegang secawan arak itu. Soing menatapnya dengan lekat-lekat dan berucap sekata demi sekata, cawan ini apakah beracun atau tidak adalah pilihanmu sendiri. Kau harus percaya bahwa Khoat ini adalah duel yang paling adil, jauh lebih adil daripada duel manapun di dunia ini. Mendadak Hoa Bu Khoat tertawa dan berkata, Betul, Khoat ini memang sangat adil, aku. Tidak, tidak adil, sedikit pun tidak adil, tiba-tiba seorang membentak. Sekali-kali tidak boleh kau minum arak itu. Belang, mendadak pintu didobrak dan seorang menerjang masuk. Kiranya si Yohai Ji adanya. Hi, kenapa kau pun datang kemari serusungin? Kenapa aku tidak boleh kemari jengek si Yohai Ji? Sembari bicara ia terus rampas cawan arak yang dipegang Hoa Bu Khoat itu dan berteriak pula, bukan saja aku datang kemari, bahkan aku pun ingin minum arak ini. Jangan, arak ini tidak boleh kau minum, serusungin dengan muka pucat. Kenapa tidak boleh ku minum? Tanya si Yohai Ji. Arak, arak ini beracun, jawab soing kiranya kau tahu cawan arak inilah yang beracun jengek si Yohai Ji. Ku sendiri yang menaruh racunnya, dengan sendirinya ku tahu, kata soing jika kau tahu arak ini beracun, mengapakah suruh dia minum si Yohai Ji meraung murka? Ini memang dual yang menentukan mati hidup, harus salah seorang minum arak ini, dia sendiri bernasib jelek dan memilih cawan ini, mana boleh menyalahkan aku kata soing pula. Dia melototi Bu Khoat dan menambahkan, kan tidak ku suruh kau pilih cawan arak ini, betul tidak? Terpaksa Bu Khoat mengangguk. Biarpun dia tidak takut mati, tapi bila mengingat baru saja dirinya seolah-olah sudah piknik sekeliling ke gerbang neraka, mau tak mau ia pun berkeringat dingin. Si Yohai Ji pandang arak dalam cawan yang dipegangnya itu, jengeknya pula, ku tahu kau tidak menyuruh dia memilih cawan ini, tapi kan sama saja bila dia mengambil cawan yang itu. Masa sama tanya soingnya, sebab kedua cawan arak ini beracun semuanya, Si Yohai Ji meraung pula. Hektometer, permainanmu ini dapat menipu orang lain tapi masa bisa menipu diriku? Ku tahu cawan manapun yang dia pilih, habis diminum dia tetap akan mati, pada hakikatnya kau sendiri tidak perlu minum lagi cawan yang lain. Soing memandangnya dengan terkesima, matanya mulai basah dan hampir-hampir meneteskan air mata. Si Yohai Ji menggeleng kepala, ucapnya, Hoa bukuat, Oh, bukuat, kelemahanmu adalah karena terlalu percaya pada mulut perempuan. Soing menghela nafas dengan perasaan hampa, ia pun bergumam, Si Yohai Ji, Oh, Si Yohai Ji, penyakitmu adalah terlalu tidak percaya kepada perempuan. Mendadak ia pun angkat cawan arak yang lain terus ditenggaknya hingga habis. Seketika berubah air muka Hoa bukuat, serunya dengan parau, kau, kau salah menuduhnya. Arak beracun tetap harus ku minum. Sebab apa tanya Si Yohai Ji? Ini kan duel yang paling adil, jika aku harus kalah, matipun aku rela, seru bukuat tegas. Ai, engkau benar-benar seorang kuncu, lelaki sejati, gentleman, ucap Soing dengan menghela nafas gegetun. Sungguh aku menyesal mengapa. Mendadak Si Yohai Ji bergelak tertawa, katanya, Hahaha, memang betul, dia memang seorang kuncu, sebaliknya aku ini Si Yohjin, orang kecil, orang rendah, pengecut, makanya aku tahu segala sesuatu permainanmu. Bukuat menjadi gusar, dan beratnya, mengapakah sembarangan menuduhnya? Bukankah dia sudah minum arak itu? Sudah tentu dia dapat minum, biarpun minum lagi sepuluh cawan juga tidak menjadi soal, ujar Si Yohai Ji dengan tertawa. Sebab racunkan dia yang menaruhnya, jika sebelumnya ia sendiri sudah minum obat penawarnya, lalu apa gunanya racun? Masa permainan sederhana begini saja kau tidak paham? Seketika Bukuat jadi melenggong dan tidak sanggup bersuara lagi. Soing juga memandang Si Yohai Ji dengan terkesima, lama dan lama sekali barulah dia bergumam, engkau benar-benar seorang pintar, seorang yang maha pintar. Dia tersenyum pedih, lalu menyambung pula, tapi apapun juga, semua ini ku lakukan demi dirimu, seharusnya engkau tidak boleh bersikap sedemikian pada aku. Kembali Si Yohai Ji meraung murka, teriaknya, memangnya kau ingin kira bagaimana sikapku padamu. Apakah kau kira setelah kau bunuh Bukuat lantas aku harus berterima kasih padamu? Sudah tentu ku tahu engkau takkan berterima kasih padaku, sebab kalian adalah kaum ksatria yang gagah perwira dan berbudiluhur, kalian tidak sedih sembarangan membunuh, harus membunuh dengan tangan sendiri, bicara sampai di sini, air matanya tak terbendung lagi dan mulai bercucuran. Tapi segera ia mengusap air matanya, lalu berkata pula, sekarang aku cuma ingin tanya padamu, seumpama aku membunuh seseorang dengan akal, lalu apa bedanya dengan care kalian? Sudah tentu berbeda, bahkan sangat jauh berbeda, Si Yohai Ji meraung pula. Paling sedikit care kami jauh lebih Kong Beng Cintai, terang-terangan dan secara adil, daripada caramu. Kong Beng Cintai jengek soing sudah jelas kalian tahu pihak lawan bukan tandinganmu, tapi tetap kau ingin duel dengan dia, apakah ini yang dinamakan adil? Apakah ini yang disebut terang-terangan dan belak-belakan? Apakah membunuh orang dengan senjata barulah terhitung care yang adil dan terang-terangan? Mengapa kalian tidak gigit-menggigit saja seperti anjing? Bukankah care begini jauh lebih adil dan lebih terus terang?